Keinformasi komoditas peminis sah, ekspor batubara akan kembali bergulir seiring adanya titik terang terhadap pasokan batubara para pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN Persero dan penyedia listrik swasta atau Independent Power Producer IPPP. Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang ekspor batubara sepanjang 1 sampai 31 Januari 2022. Sehari setelah kebijakan tersebut terbit, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian SDM bersama pelaku usaha melakukan pertemuan membahas keputusan tersebut. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertamangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan titik terang terhadap kelangkaan pasokan yang dialami di 20 PLTU. Keluhan PLN ini akan bisa teratasi dalam waktu dekat, sehingga ekspor mulai bisa bergulir kembali. APBI menyatakan fokus saat ini ialah memastikan agar kelangkaan pasokan dapat segera diatasi dalam waktu singkat. Sementara itu, Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM menyampaikan bahwa larangan ekspor batubara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada 20 PLTU. Jika larangan ekspor tidak dilakukan, hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 MW akan padam. Ini berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Pemerintah juga berjanji akan kembali mengizinkan ekspor komoditas emas hitam apabila pasokan batubara sudah dipenuhi. Kementerian SDM pun akan mengevaluasi kebijakan tersebut pada 5 Januari 2022. Berbagi sumber adeksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!